Intro Raffi Ahmad putuskan di rumah saja selama hari raya Idul Fitri Dikutip dari kanal 247.com Siapapun pasti mengenal jika sosok Raffi Ahmad adalah seorang yang pekerja keras Di bulan Ramadan ini, Raffi juga memiliki kesibukan yang sangat luar biasa Oleh karena itu, Raffi memutuskan di hari raya Idul Fitri nanti dirinya akan berada di rumah saja Tujuannya untuk beristirahat Keputusan itu diambil Raffi juga lantaran pemerintah tidak memperbolehkan kegiatan mudik Alhasil, dia pun tidak mudik ke Bandung Mereka justru akan ke Bandung sebelum hari raya Idul Fitri Planning kita di Jakarta aja, kan gak boleh mudik Kata Raffi Ahmad di kawasan Pluwi, Jakarta Utara, Minggu 2 Mei 2021 Paling istirahat aja, karena Ramadan ini Alhamdulillah aku dikasih kerjaan banyak banget Kadang-kadang tidur sejam dua jam, kadang Sabtu minggu doang kosongnya Cerita Raffi Kayaknya lebaran seminggu aku mau waktunya buat keluarga aja Istirahat tegas Raffi Habis itu persiapan fisik mau keluar kota sama tim-tim bola lanjutnya Sementara itu Raffi juga menceritakan jika anak pertamanya Rafathar Malik Ahmad juga terbiasa berpuasa di usia sekarang 5 tahun Rafathar Alhamdulillah tahun ini puasanya udah bagus, udah full, jarang tergoda Saya umur 5 tahun itu pertama puasa full, makanya saya melihat Rafathar sama seperti saya Orangnya tuh fokus, Rafathar itu orangnya kalau sudah misalnya janji pulang jam 7 Pulang jam 7, jadi bagus disiplinnya tinggi, ungkap Raffi Ahmad Sementara itu, beberapa waktu lalu manajer Rafi yang bernama Priyo Bagja Anugrah mengatakan Rafi Ahmad kini lebih sering pulang ke rumah daripada harus tidur di basement jika ada jeda waktu syuting Setelah Nagita Slavina hamil anak kedua Rafi kini lebih memilih untuk pulang ke rumah saja daripada berada di lokasi syuting Sekarang sih jatuhnya kalau ada waktu senggang dikit 1 jam 2 jam pulang ke rumah dulu, kata Priyo Kalau dulu kan sebelum syuting langsung ke lokasi, tidur di basement Kalau sekarang pulang ke rumah dulu, pasti dikurangin kalau weekend hari minggu lah Kalau Sabtu sih biasanya full, full juga hari minggu mau gak mau dikurangin Meski dia di rumah aja, pada nyamperin kerjaan ke rumah, pungkasnya Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar di bawah Terima kasih telah menonton!